Intro Halo guys Kembali lagi dengan gue Fira Nasari Chef terganteng Sune Santara Asal kalian tau Kalian kalo ribet manggil gue Panggil aja Sayang Oke guys Jadi hari ini Gue mau kasih tau kalian Kalo tangan gue harus dibersihin dulu Ini pake alkohol wipes Dan gue lagi sehat Kondisinya jadi aman-aman dia Sebelum kita masak Kita make sure Semua harus sanitize Oke Jadi gue hari ini tuh Mau masak Buat anak posan nih Khususnya buat kalian-kalian Yang lagi ngirit Mungkin mau ngirit Beli sepatu Balenciaga Sepatu Chanel Atau Dior mungkin Kan harus ngirit tuh Anak kosan Uangnya terbatas Kalian bisa coba menu sarapan ini Ingat Kalian juga harus sarapan Kalo gak sarapan Nanti lemes Oke Gue disini mau bikin yang namanya Egg sandwich Atau bahasa Indonesianya itu Telur dadar Pake roti Jadi otomatis bahannya Kalo telur dadar pake roti itu Pertama kita harus ada telur Ini ada banyak kan Terusnya Ini telur Ini ada roti Kedua Aku punya yang namanya margarin Udah pake margarin aja Lebih murah Lalu disini ada keju cheddar slice Oke Dan ini buat garnish Ya ala-ala cantik Karena gue chef terganteng Dan sekeren Terus 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 Nusantara Maksud gue Jadi gue mau pake parsley Biar agak cantik dikit Oke Jangan lupa ya Seasoning Wajib Salt and pepper Tapi Kalo gue Pecinta Micin Gue nyebut ini bubuk cinta Jadi kalo gak ada ini Yang gak ada cinta masakan kalian Harus pake micin Kalo yang kalian gak mau Pake micin Pake kaldu jamur Kalo gak Gak usah pake deh Oke Jadi gue mau bikin Egg sandwich Bermulai dari dua telur Karena dua itu lebih baik Disini ada mangkuk Ini telur Ini ayam Jadi telur ayam Apa sih Kita buka ya Disini gue udah siapin Buat Buang-buang sampah Mantan masih sayang Yang udah masih busuk Masukin sini aja Selikuhan Masukin sini Kita buka Udah tangan dua aja Gak usah tangan satu Satu Nah ini Ini namanya Container Bukan container preparation Container Gue lupa namanya Pokoknya container buat buang sampah ya Oke Dua Kasih sedikit garam Sedikit aja Pepper Sama bubuk cinta Bubuk apa sekali lagi wan kawan Bubuk cinta Cinta Ini tak ini Caring-caring Caring logika Ini suara gue Kasih garam likit lagi Dah Jangan banyak Karena kejunya asin Margarin udah asin Conten salt Ya bener Conten salt Panasin dulu Kita panasin Kalau kurang panas Lomelin Oke Kocoknya tuh harus cepat Make sure Ini tercampur sempurna Oke Kita sisihkan dulu Terus kita ambil Sedikit margarin Kita spread Sedikit aja Kayak Ya tipis-tipis deh Kayak kita abis Main di itu loh Di lapangan Beminyak-beminyak dikit mukanya Nah kayak gini Oke Kita disini cuma butuh satu roti Cuma satu roti Kalian kenyang Oke ini udah cukup panas Gue kedein Oke Dibagi dua gini Seperti ini Dibagi dua Lalu ini kita Oke tinggal Api kecil Taruh Rotinya tinggal taruh gini Tap Lalu dibalik sedikit Nah Nah kayak gini Mudah bukan ibu-ibu Ini gampang banget Kalian kayak sebelum kuliah Sebelum Sekolah atau apapun Kalian bisa bikin ini Buat sarapan Jadi sehat Tinggi protein Ada karbohidrat Ada lemak Serta nanti ada tambahan serat Garnisnya Ini tuh bikinnya kurang lebih ya Kalau gak pake ngoce-ngoce kayak gue Paling cuma 10 menit deh Nyampailah 10 menit 10 menit gak ya? Iya 10 menit Oke ini bisa kita Kecil Kita taruh sini Taruh begini Jadi kayak sisinya tuh dilipatkan loh Kedalam Kedalam Eh sorry buka dulu Mohon maaf kejunya ketinggalan Gagak enak agak pake keju Suka lupa Mohon maaf Chef juga manusia ya Kadang suka lupa Suka hilaf Ya seperti itulah Kita bagi dua Kita tinggal taruh sini Oh panas tet Tinggal di flip aja gitu Udah Gitu doang Easy peasy Tau gak? Apalah sekali lagi sebut Easy peasy Cakep Ini tongkat sakti nih Yang ampe kelempar ini nih Ini taruh langsung masaknya Ini tuh ibaratnya nih koyu Ini udah umami Udah kecampur macem-macem Bekas tomat Bekas saus Kena gosong Umami Gila gak sih? Cepet banget kan? Ini menu Gampang Enak Lezat Yummy banget Perfect Gampang deh pokoknya Pasti kalian gak pernah kepikiran kan? Kalian pasti kepikirannya cuman kayak Roti dipanggang Pake telur dadar gitu Tapi gak kepikiran buat ditempel gitu Telurnya Pink Wicu banget gak sih Badan segede gini gue Pakainya pink kecil Nah ini udah jadi Biar agak cantikan dikit kan Gue mau rapihin Tapi kan kalo kalian ya Gak usah dirapihin langsung aja makan Angget-angget Jadi ini biar cantik Nah Tapi inget ya menu ini jangan didingin Kalo kalian ikut master chef Bikin malu sumpah Chef Juna bisa ngamuk Ngeliat ini tau gak? Cuma lu bikin roti sama telur Ya Allah Biar cantik dikit Agak di trimming ya Jadi kalo kulit kalian jelek tuh Lo trimming gitu Lo sesetin Kayak gitu Jadi cakep Kayak gue Asik Ya Allah pede banget Lo han han Ini udah bagus Gue mau potongnya itu Diagonal Kita tinggal potong Ini tangan gue udah bersih ya Kita taro Tuh Oh my god creamy banget gak sih Tinggal kita percantik dengan yang namanya Parsley Jadi kalian gak mesti pake kayak ginian sih Kalian bisa pake cengek Atau gak pake Jangan pake seledri ya Beda Parsley sama seledri beda ya Baunya Ya gak usah pake juga gak apa-apa deh Tapi kan kalo buat orang tercinta Masa iya sih Kalian bikinnya jelek Gak perfect Dah gila gak sih Gampang banget guys Ini sumpah ini Exenius terenak sedunia Lebay Tapi emang enak Kalian kalo mau liat tuh ada cheese-nya tuh Melted dulu cheese-nya tuh Tuh Liat-liat-liat Kenang gak? Tuh-tuh Liat deh Tuh melted cheese-nya Wuh Tuh-tuh Melted Udah ini gampang banget Kalian bisa kasih Saos sambal Jangan pake kecap Kayaknya norak gitu kalo pake kecap Saos sambal oke lah Liat dong Sof Wih Gue mau cobain ya Ngupung lagi anget Masih anget Lagi anget Ini Hmm 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 Tumpah ini pake saos sambal Enak nih Saos sambal Hmm Coba Ini bisa buat 2 bulan Saos sambal Hmm Terus ini enak Kalian bisa liat deh Cheese-nya tuh Tuh Hmm 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 Mane ya Ini cheese-nya Tuh Tuh Wuh Tumpah kalian harus coba Ini enak banget Enak banget Enak banget Woy Pas ini Kalian kepok kan Kenapa Kitchen gue berbeda gitu Dari sebelum-sebelumnya Gue ini sekarang ada di Cafe-nya Koerik Dan ini kitchennya loh Ini tuh namanya sentral Bukan sentral kitchen sorry Oh Convectional kitchennya Jadi ini Ini punya Koerik Lokasi itu ada Disini nih Nih Disini Kalian bisa tau Di just request Ada disini lokasinya Jadi ya gini lah Makanya Disini ada kompor-kompor gede Belakang gue Ada kayak Ini sebenernya bisa bawa Chinese wok nih Namanya Yang gede-gede gitu Terus kalo kalian disono tuh Ada peralatan-peralatan lagi Disono ada pemandangan laut Disono ada gunung-gunung Lebai gue Tapi ini Ini tempat Koerik Dan the best buat masak lah Lengkap semua Makanya gue kesini Kalo gak lengkap Gue gak kesini Thank you so much Buat Koerik yang udah bersedia Kitchen-nya di acak-acak Dan kalian Oh iya Gue lupa nih Mau jelasin ke kalian Gue kan Tadi masak buat anak kos Otomatis kalian mau tau dong Berapa sih kos yang dikeluarkan Atau budget yang dikeluarkan Untuk masakan ini Jadi Karena kita beli itu Gak mungkin per biji Per butir Kalo buat telur Tengah lain Jadi gue beli per pack gitu Dan per pack ini Gue bisa bikin Untuk 5 hari kurang lebih Jadi gue semua Gue bagi 5 ya Kayak telur Gue beli Satu 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 krat Itu isinya 10 Berarti satunya itu 20 ribu Berarti 20 ribu Satunya 2 ribuan Terus Keju cheddar Ini gue beli 10 ribu Ada isi 5 Berarti hitung aja sendiri Nanti terakhir gue hitungin Otak gue gak nyampe Terus ada Margarin Yang murah Terus ada yang namanya Roti tawar Udah Garam Lada Ya itu Ya kalian harus stand by lah Gak usah dihitung lah ya Itu murah banget Jadi kurang lebih Telur 2 butir Itu 4 ribu Keju Satu slice 2 ribu Jadi 4 tambah 2 6 ribu Ini margarin Kayak cuma makin sedikit Padahal ini 500 doang guys 4 ribu 500 Sama roti satu Roti tuh harganya 12 ribu 500 Isi 10 Berarti satunya 12 1250 Cakep Gue otak gue Jadi berapa ya totalnya ya 4 ribu 6 ribu 6 ribu Udah seribu aja ya Biar gampang 7 ribu 8 ribu 8 ribu 10 ribuan lah Gak nyampe Kalian bisa masak-masakan Kayak gini Enak Apa Fancy Tuh 8 ribu 250 Nah dikasih tau Mohon maaf Totalnya 8 ribu 250 Kalian bisa nyajiin Kayak gini Kalian bisa foto-foto selfie Yang Kayak gitu-gitu Kan kalian bisa tuh Kayak Oh my god Temen-temen kalian kayak Wah gila lu Hebat banget Pasti temen-temen awam kalian tuh Pasti lu ikut master chef Pasti lu mau ikut Lomba masak Kayak gitu Padahal cuma gini doang Oke Jangan lupa dicoba Dan jangan lupa juga komen di bawah Kalian tuh mau dimasakin apa Sama Apa lagi ya Like and subscribe sih Itu wajib banget Kalian Jangan lupa like and subscribe Sama nyalin lonceng yang ada di Pojok Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa dicoba Dan tag instagram gue Thank you so much Bye bye